Banyak orang yang tahu ini akhirnya sudah terpaksa nikah sama dia, ini apaan gak? Ya udah besok bergantung besok, ini udah wanita, nikah-nikah aja gitu. Kemudian gimana-gimana ya, kalau takdir bagus ya, jangan kalau gak ya kita meluas sendiri, tapi gue sayang sama dia. Mengaku terpaksa nikah Hikalina Oktarani, Vicky Prasetyo gak ada niatan juga. Kehidupan seorang selebriti memang tak pernah jauh dari sorotan mata publik. Tak hanya kisah kontroversial, kabar duka, serta bahagia, terkadang kehidupan selebritas juga terus diulik agar bisa dijadikan buah bibir. Seperti kehidupan pasangan selebriti Vicky Prasetyo dan Hikalina Oktarani, yang kerap menyita perhatian publik. Baru-baru ini kedua pasangan suami istri ini kembali kejutkan publik dengan pengakuan Vicky Prasetyo. Vicky mengaku jika dirinya terpaksa menikahi Hikalina Oktarani, lantaran terlanjur banyak berita yang beredar. Jujur ia terpaksa ia karena awal-awal kita kan gak ada proses, katanya. Ia juga mengungkapkan jika dirinya dekat dengan Hikalina Oktarani juga tidak pernah terpikirkan mengenai niatan untuk meminang mantan istri Deddy Corbuzier itu. Gak ada niatan juga, dan saya tuh salahnya udahlah apa yang terjadi besok lihat-besok lihat aja nanti, ucap Vicky Prasetyo. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya juga memutuskan mempersunting Hikalina Oktarani dengan kepercayaan, gimana nanti. Ia sebenarnya, yaudahlah nikah kita nikah aja, mau nanti bagaimana-bagaimana ya kalau takdir bagus jalan kalau enggak yaudah, ujarnya. Kendati demikian, Vicky Prasetyo tidak menampik jika dirinya kini mencinta Hikalina Oktarani. Seiring berjalannya waktu serta intensitas keduanya menghabiskan waktu bersama, ia mengaku telah jatuh hati pada Hikalina Oktarani. Tapi saya sayang sama dia, seiring berjalannya waktu mikirin yang baik, katanya. Bahkan, Vicky Prasetyo mengakui jika dirinya kini merasa sedih jika melihat kehidupan Hikalina Oktarani. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa bersalah karena telah menyeret sang istri ke dalam hidupnya yang penuh kontroversi dan sensasi itu. Kasihan sih dia udah tenang dalam kehidupannya yang dulu sendiri, tiba-tiba dia masuk ke kehidupan saya, ke industri saya, Ya kasihan saya lihat dia di industri yang seharusnya dia gak ada, tuturnya, seperti dikutip dari kanal Youtube Uyakuya yang diunggah pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Vicky juga mengungkapkan jika dirinya merasa sedih lantaran belum bisa memberikan jaminan kebahagiaan bagi Hikalina Oktarani, setelah diseret ke dalam kehidupannya yang pelik. Setelah saya nyeret dia, setelah saya bawa dia, saya juga belum bisa menjamin kebahagiaan buat dia, katanya. Oleh karenanya, Vicky Prasetyo mengaku jika dirinya akan terus membahagiakan sang istri dengan bekerja keras agar Hikalina Oktarani mendapatkan kehidupan yang terbaik. Saya kerja dari pagi, saya gak kenal capek, itu untuk ngebahagiain dia. Salah satunya biar dia dapat hidup selayak-layaknya, ujarnya.